Yorashiko Nagasimas, welcome to anime breakdown bersama gue, yesi Gua akan khusus bahas anime, dan kali ini gua akan membahas Uchiage Hanabi Shita Karamiruka, Yoko Karamiruka Tau gak sih versi inggrisnya apa? Fireworks! Gue ingatkan ini adalah spoiler konten Menceritakan sepasang anak muda yang kabur saat perayaan Hanabi Anime ini menceritakan tentang Shimada Norimichi Yang awalnya murid SMA yang sedang menjalani sehari-harinya Suatu hari dia melihat seorang gadis yang bernama Oikawa Nazuna Sedang berada di pinggir pantai dan memegang bola yang aneh Disini Norimichi untuk pertama kali bertemu dengan girl crushnya dia Dan pas dibagian itu di anime ini minim dialog Serta visual dan efek yang bagus banget Di awal cerita gue bersemangat banget Dimana banyak visual dan artwork landscape khas musim panas yang sangat realistis Tapi lama-lama gue disini bingung banget dengan plotnya Karena kurang matang dan fokus utama di anime ini adalah Romansa dan Bumbu Cinta Segitiga Serta perputaran waktu dimana Norimichi membawa Nazuna kabur dari rumah Dengan plot yang ringan dan sedikit komedi Malah membuat anime ini menjadi kebingungan Untuk menemukan fokus mana yang harus ditempuh Apakah full drama romance dengan selipan fantasi Atau emang drama romance aja dari awal sampe akhir Meskipun anime ini memiliki konsep yang bagus Tapi karena gak dieksekusi dengan kuat Maka sangat disayangkan aja untuk anime yang memang konsepnya memang bagus dari awal Dan mungkin bisa lebih bagus dari Kimi no Nawa sendiri Karena mereka sama-sama menggunakan formula fantasi Yaitu looping time Atau pengulangan waktu Dan juga intensitas dan chemistry antara Nazuna dan Norimichi Kurang membawa penonton relate Dengan kata lain plot romance di anime ini Bisa dibilang gagal karena membuat penonton itu kayak gak ngerasa kehup banget gitu loh Dan juga di anime ini mempunyai fantasi yang langgung Atau kurang Dengan tema time looping yang malah menjadi unsur penting di anime ini Ada beberapa adegan personifikasi fantasi Antara mereka berdua yang menurut gue tuh aneh Jadinya malah terkesan membuang waktu yang banyak Dan jadi gak ada konteks dan maksudnya apa Karena menggunakan fantasi yang banyak Sehingga anime ini menjadi bingung Dan itu menurut gue tuh gak penting Jadi intinya cerita anime ini sempat kehilangan arah Dan melupakan tujuan utama dari cerita sebenarnya Dari segi animasi, anime ini seperti sub studio anime pada umumnya Yang memainkan beberapa trademarknya sub Dari segi gambar, vibe, dan karakter Dan kalau lo perhatikan lagi anime ini Kilas mirip monogatari series pada setiap karakternya Ada Suzu Hirose sebagai Oikawa Nazuna Ada Masaki Suda sebagai Shima dan Norimichi Ada Mamoru Miyano sebagai Azumi Yusuke Stradara disini adalah Akiyuki Shinbo Dia juga yang menggarap Monogatari series Puella Magi Madoka Majika Dan Arakawa Under the Bridge Dan studio yang menggarap anime ini adalah Chef Animation Studio Gue akan kasih nilai 6 dari 10 Karena pengembangan karakter dari anime ini sangat amatlah kosong Jadi karakter Nazuna dan Norimichi Yang menjadi poin utama film ini malah sangat kurang Dan malah menurut gue pengembangan karakter Yang bukan karakter utama yaitu Yusuke Jauh lebih baik, bahkan lebih baik daripada karakter utama Dan menurut gue anime ini cocok lo nonton Pada saat killing time Pada saat nunggu cinta mungkin Atau pada saat nunggu yang lain Oke cukup sekian anime breakdown kali ini Kalau lo suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Cinema Club Dan kalau lo punya saran anime apa yang akan gue bahas selanjutnya Jangan lupa share pendapat lo di kolom komen ya Yuk breakdown anime selanjutnya bersama gue Yesi Ya matane MULDANI Sayang Ya MULDANI Sampai jumpa